Nah, wuh, gila Nah, teman-teman, kali ini saya ingin mau menjebak biawak atau kami menyebutnya porang Nah, saya ingin menjebak biawaknya menggunakan tali ini Pake nilon, ini saya sudah bawa tadi Nah, saya ingin menunjukkan cara membuatnya Nah, lagi blue nih teman-teman Jadi suaranya seperti ini Lagi ngusam Ini dia Saya akan mau memotong talinya Saya akan ukur talinya panjangnya seperti ini Nah, seperti ini panjangnya Nah, terus saya ingin potong Saya potong disini Saya akan potong Nah, terus ujungnya ini Saya akan simpul nih, saya ikat Nah, ini dia Dibawa nih, ya sudah Nah, dari tadi Ini dia Terus Saya akan ikat nih Saya ikat Nah, saya sambung Nah, terus Saya lipat dua Terus lipat dua Saya simpul disini Saya ikat Nah, seperti ini Kita beri dia Luang-luang disini Luang-luang disini Lubang Seperti ini berlubang Nah, seperti itu Dibawa juga Seperti itu Seperti ini Nah, ini dia Nah, berlubang Seperti ini Nah Nah Terus Dibawanya lagi Seperti ini Terus kita ambilin satu Nah, ini juga kita ikat seperti itu Kita ikat seperti ini dia Nah, ini Terus dibawa juga Ini dia Nah Seperti ini teman-teman Nah Ini dia Persegi empat Ini dia Ini nanti Kita sengaja buat seperti ini Karena ini nanti Mau dimasukkan kayu nih Teman-teman Ini juga Nah Seperti itu Terus Sudah tuh Nah Kita ambil Ini lagi Saya pakai yang kecil Ini Sudah saya simpul nih Sudah saya ikat Nah Terus kita Ikat seperti ini Nah Terus Kita akan Buat seperti ini dia Nah Seperti ini Kita buat Terus Kita sudah agak Luasnya Kita akan Mau Memotongnya Kita potong Disini Terus Yang ini tadi Kita akan Masukkan Ininya Ujung yang kita potong Tadi disini Seperti ini teman-teman Nah Seperti ini Nah Sengaja Karena Sengaja disini Main disini Disininya Nah Karena kalau misalnya Dapat nanti Ini juga Ini main ini Ini juga Akan Masuk Seperti ini main Terikat seperti ini Nah Supaya lebih Supaya lebih kuat Supaya lebih kuat dia Nah Makin lebih kuat Nah Sengaja ini Dilonggarkan Nih Dia Diluaskan Nah Seperti ini dia Nah Supaya nanti Makin kuat dia Kalau dapat Biauknya Atau kami menyebutnya Puarang Nah Seperti ini Nah Kita akan Buat nanti Seperti ini Ini Kita akan Buat tali ini Seperti ini Semua nanti Kita akan Kasang disini dia Nah Oke Sekarang Kita akan Mau pasang disini Ini dia Ini Agak luasnya Terus Saya lipat Seperti ini Lipat Nah Ini dia Terus Saya ambil tadi ini Disini saya ikat Seperti ini Terus Saya akan Ikat disini Seperti ini Teman-teman Saya akan Putarkan Disini Terserah Teman-teman Mau ikat Bagaimana Tapi saya akan Ikat seperti ini Dia disini Nah Supaya lebih rapi Dia tentu Kalau saya ikat Seperti itu Nah Ini dia Teman-teman Saya ikat Seperti ini Ini dia Nah Nah Saya akan Pasang Disini Nanti lagi Juga Mau pasang Disini Oke Saya akan Mau Buat yang lainnya Sampai jumpa Hai Nah teman-teman ini kita sudah selesai nih media nah ini seperti ini teman-teman nah nah seperti ini dia ini lagi ini nah begitu semua ke bawah nah teman-teman teman-teman juga bisa membuat memang jerat-jerat ini atau jebakan ini dari rumahnya teman-teman buat memang di sana nanti dimana tempat teman-teman ingin mau pasang nanti kalian buat memang baru kalian bawa ke sana baru pasang di sana saya akan mau menunjukkan cara masanya ya takkan pasang nih Nah teman-teman ini saya sudah ambil empat kayu ini dia jadi saya akan mau pakai nah saya akan tancap di sini untuk menutup jeratnya atau jebakannya nah sekarang saya akan mau pasangnya pasang di sini nah ini teman-teman terus ini saya masukkan seperti ini nah ini lagi saya akan agak hai 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 terus lagi Hai 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 nah ini lagi satu nah itu kan terbentuk atau persegi 4 nah seperti ini dia teman teman ini dia jerat kita atau jebakan kita oke oke kita akan pasang di bawahnya terus kita akan membuka ininya seperti ini dia tadi ikatannya saya buat seperti ini supaya rapi dia ini kalau tali-tali yang besar nih teman teman bagus dia dia rapi nih tidak seperti ini yang kecil nih saya pakai nah seperti ini dia jebakannya teman teman ini dia nanti masuk kepalanya sini saya pakaikan kayu-kayu kecil supaya menahan supaya tidak apa tidak lari nih di ininya supaya tetap terbuka nih nah sekarang saya akan menggunakan umpan ini ikan ini tadi saya bawa ikan dari sana nah sekarang saya akan mau pasang nih terserah teman teman mau pakai umpan apa mau pakai daging mau pakai telur atau apakah jadi saya akan menggunakan ikan nih kalian atau teman teman lihat saja apa yang dimakan biawaknya nah sekarang saya akan mau pasang ikannya di dalam sini dia teman teman saya akan pasang disini ikannya nanti dia masuk disini memakan ikannya terus masuk di lubang sini nanti dapat kepalanya dia nah oke sudah saya pasang ini teman teman nanti dia seperti ini masuk disini kepalanya dia dapat nah sekarang saya akan mau pulang nih teman teman kita nanti kesini melihatnya semoga dapat biawak nih teman teman sekarang kita akan pulang oke kita biarkan nih kita akan pulang nah oke teman teman kita sudah sampai tempat jeratnya tadi kita pasang kita akan lihat jeratnya nah wuh gila lepas nih teman teman putus aduh aduh lepas teman teman putus nih ini dia putus aduh nah ini ini dia putus nah ini dia ini dia nah nah terlalu kecil ini talinya tuan-tuan biasanya pakai yang besar tapi tadi saya cuma pakai yang kecil saya mau kasih lihat caranya pasang tapi mode apa biawaknya lepas ini belum sempat dia makan tadi terus ada apat lepas gila memang ini kecil baru biawak disini besar-besar ini teman teman nah ini dia tadi teman teman bekas cakarannya ini dia tuh dia tarik nih kesini jadi putus nih sampai disini memang panjang nih tadi saya buat nih ini dia panjang tuh nah sampai disini dia dia cakar-cakar disini tadi jadi ini yang dapat nih putus sama ini tadi tiga dia nah ini dia nah hei gila nah ini lagi sampai disini cakar-cakarannya disini ini dia nah cakarannya ini dia nah tuh kan sampai ini bengkok-bengkok nih teman teman ini dia tuh gila nih biawak sekarang kita mau pulang nih teman teman oke lah cukup sampai disini saya video nah saran saya jika teman teman mau pasang seperti ini teman teman harus pakai tali yang besar-besar nih teman teman seperti ini jangan yang seperti ini saya cuma pakai yang kecil ini tadi karena cuma mau tunjukkan nih cara pasangnya kalau yang biawak yang kecil tak apalah bisa dapat nih tak kebakaran putus nih tapi ini biawak besar nih tadi saran saya jika teman teman mau pasang seperti ini pakai tali yang besar seperti ini teman teman atau yang ada yang kecil-kecil sedikit daripada ini karena kalau biawak besar ini pasti putus nih teman teman oke mungkin cukup sampai disini saya cuma mau tunjukkan cara pasangnya cara buat dunia tadi oke saya akan mau pulang kita pulang kita tahunan takkan pulang kita pulang kita pulang